Pemirsa hingga saat ini harga jual beli emas di kota Kuala Tungkal cukup mahal dibandingkan tahun lalu. Yang mana saat ini harga emas di sejumlah toko emas yang ada di kota Kuala Tungkal mencapai 3,2 juta hingga 3,3 juta rupiah permayamnya. Meski demikian saat ini ademo masyarakat banyak yang menjual ketimbang membeli emas. Sejak beberapa bulan terakhir atau di awal tahun, harga emas di kota Kuala Tungkal mulai merangkak naik. Sebelumnya harga emas 2,8 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah permayamnya. Namun sejak awal tahun, harga emas mencapai 3,2 juta rupiah hingga 3,3 juta rupiah permayam atau setengah sukunya. Salah satu penjual emas di kota Kuala Tungkal, M.A.M. mengatakan, jika mahalnya harga emas ini terjadi sekitar awal bulan Februari, mencapai 3,3 juta rupiah permayam atau setengah suku. Sedangkan jika perdua mayam atau satu sukunya, harga emas mencapai 6,2 juta rupiah. Meski harga emas mahal, namun bukan berarti penjualan emas meningkat. Sebab pada momen bulan suci Ramadan ini, animo masyarakat banyak yang menjual emas ketimbang membeli emas. Untuk harga emas sekarang ini, dari bulan 1 tadi ya, untuk masuk dari bulan 2 sampai bulan 3 ini harga agak naik. Naik ya, berapa sekarang permayam? Kalau untuk permayamnya itu kurang lebih 3 juta rupiah lagi. 3 juta rupiah? Tergantung sih pasarannya, kalau untuk semalam masih 3 juta rupiah, dari sebelumnya itu 3 juta rupiah. Kalau tidak tahu hari ini, hari ini kemungkinan naik lagi. Sebelumnya biasanya berapa? 29 juta rupiah? 29 juta rupiah? 29 juta rupiah waktu masih akhir tahun sama awal tahun, bulan 1 tadi. Hal senada juga dikatakan Zakaria, harga emas naik membuat penjualan emas sepi pembeli. Namun ia tetap menjajakan emas di dalam etalasenya. Emas yang ia jual tidak susut nilai gram emasnya. Jika susut, maka ia merugi. Sebab senyawa emas ini jika tidak dipakai atau hanya dipajang saja, maka kecil kemungkinan emas tersebut susut berat gramnya. Untuk sekarang, pesaran 3 juta rupiah. Itu agak naik dari berapa bulan kemarin ya? Kemarin sempat berapa? Kalau kemarin, kalau harga normalnya kan 28 juta rupiah. Kemarin kejadian waktu orang antara Israel dengan Pakistan, itu kan ngantong-ngantong yang berboncang itu berdiri naik sampai 3 jam 4. Sekarang 3 juta rupiah, permayang itu ya? Iya, agak turun, naik lagi. Berarti ini kayak mana kalau sekarang? Itu banyak orang yang beli atau jual juga Pak Ji? Apa perbandingannya selama Ramadan ya? Iya, yang pastinya itu tetap banyak orang jual. Jual lah ya? Kadang-kadang untuk kebutuhan Ramadan juga ya? Tapi pasila ekonomi kan belum normal. Belum normal. Belum normal semua. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.